Kepolisian Resor Polres Kudus berhasil menjaring pemakai maupun pengidar narkotika dalam operasi antik narkotika yang dilaksanakan bulan Juli hingga Agustus 2019 di seputaran kota Kretek, 4 orang tersangka yang ditangkap langsung dari salah satu kos-kosan di Kudus sedang asik melakukan pesta sabu. Informasi penggerbekan tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat bahwa di tempat kos tersebut sering dikunjungi orang-orang yang tak dikenal dan terindikasi adanya pesta sabu. Kebenaran tersebut terjawab setelah tim Satwa Narkoba Polres Kudus melakukan penggerbekan di bulan Agustus. Dari penggerbekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 7,8 gram sabu dan 4 orang tersangka, salah satunya merupakan pengedar. Jadi hasil penyelidikan bahwa didapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat kos-kosan itu sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dari hasil penyelidikan itu, kemudian kita lakukan penggerbekan di salah satu kamar, kemudian ditemukanlah berempat sedang nyabu bersama. Kemudian dari hasil itu, kita kembangkan dari mana hasilnya dari sabu itu didapat. Seorang pengedar sabu tersebut merupakan warga Jepara, sedangkan pemakai adalah warga Kudus. Pelaku dijerat ancaman hukuman sesuai Undang-Undang 35 Tahun 2009 untuk pemakai minimal 6 tahun penjara dan pengedar minimal 5 tahun penjara. Dari jaringan tersebut masih ada satu tersangka yang hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.